Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apakah Anda di hari ini tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir ya, di bulan Agustus 2022? Dan semoga malam hari ini malam yang betul-betul sesuai dengan ekspektasi Anda ketika tadi pagi Anda mulai membuka mata, berdoa, berharap banyak, semua aktivitas Anda itu bisa berlangsung dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan harapan Anda. Semoga hari ini, malam hari ini dirasakan terwujud. Dan seperti biasa, saya Daniel Adam, temani aktivitas Anda satu jam, kita akan coba bicara tentang sebuah hal yang berhubungan dengan aktivitas. Nah, aktivitas apa? Aktivitas yang sering dilakukan oleh banyak orang, sehingga itu membentuk sebuah budaya. Tidak lepas dari kehadiran founder and master teacher of TML, ref sales trainer, NLP license practitioner, team lineman facilitator, and organizational culture consultant, and he is director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam, Pak Eloy. Ya, selamat malam. Dan seperti biasa, tetap good morning, good morning, good morning. Semangat pagi, Mas Daryl. Gimana sehat, Pak Eloy? Alhamdulillah, sehat, semangat, dan bahagia. Ya, kami doakan juga dengan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Oke, baik, semangat, semangat, Anda bisa berkomentar. Seperti biasa, dua lain komunikasi sudah kami siapkan. WhatsApp 0812-112-1959. Dan kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan video-video terbaru yang senantiasa kami upload di kanal YouTube Smart FM. Well, anyway, kita akan bicara tentang leadership and culture transformation. Ini sudah sampai di bagian yang kedua. Nah, kalau di minggu lalu, kita bahas tentang kenalan dulu ya, Pak Eloy, betul ya? What is organizational culture? Apa itu budaya organisasi? Dan juga mengapa penting? Nah, hari ini adalah bahasan lanjutannya. Tapi nggak ada salahnya juga, Pak Eloy, untuk menarik data-data yang sempat disampaikan pada Rabu minggu lalu. Berkenaan, Pak Eloy. Review, silakan. So pasti, siap, luar biasa. Terima kasih, Mas Daryl. Dan kepada semua smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, kita lanjutkan pembicaraan kita. Tapi, seperti tadi disampaikan oleh Mas Daryl, kita review dulu ya. Minggu lalu, Mas Daryl, kita sudah mendefinisikan apa itu budaya organisasi. Dan paling sederhananya adalah, kalau di level individu, kita kenal kebiasaan, habits. Kalau dibawa ke level organisasi, institusi, lembaga pemerintah, disebutnya culture atau budaya. Sama saja. Nah, jadi bisa didefinisikan budaya organisasi itu, cara atau gaya orang-orang melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan pekerjaan di sebuah perusahaan atau lembaga. Bisa juga dilihat dari sisi pola pikir atau sikap positif secara kolektif, yaitu sekelompok orang, yaitu para pegawai di sebuah organisasi. Atau bisa juga dipahami dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, pemimpin sebuah lembaga, bersama dengan seluruh pegawai karyawan-karyawatinya, pada saat mereka berpikir, nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang lihat. Nah, jadi itulah yang kemarin kita sudah bahas. Dan ini sangat penting karena Pak Peter Drucker pernah mengatakan bahwa budaya organisasi memakan habis seluruh strategi yang pernah dibuat. Kalau di level pribadi, maka berarti kebiasaan saya itu memakan habis atau menggagalkan seluruh strategi yang pernah saya buat. Contoh, oh saya ingin menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Saya ingin menjadi seorang trainer yang berhasil. Saya ingin menjadi suami yang mencinta istri setia. Wah, tapi kebiasaan saya jajan. Itu bisa menggagalkan semua niat baik saya, Mas Dalil. Makanya pernah ada kalimat, apa yang ingin kulakukan, bukan itu yang kulakukan. Apa yang tidak ingin kulakukan, malah itu yang kulakukan. Loh kok bisa? Itu ada hubungannya dengan habits, Mas Dalil. Kebiasaan. Jadi itu yang kita perlu pahami, sehingga minggu lalu kita sudah bahas banyak hal ya. Termasuk misalnya dampak atau kerugian dari budaya negatif, suatu organisasi, waduh luar biasa besar ya. Dan hari ini kita akan bahas itu mengenai turnover, karyawan, penelitian, dan berbagai lembaga menjelaskan ketika para pegawai, karyawan-karyawati fully engaged, artinya memberikan yang terbaik dari dirinya pada pekerjaannya, maka perusahaan menjadi dari produktif. Nah, jadi minggu lalu kita simpulkan bahwa budaya organisasi harus menjadi prioritas utama. Semua pemilik bisnis, termasuk startup, Mas Dalil. Oke. Dan poin terakhir, minggu lalu kita katakan bahwa dalam membangun dan mentransformasi budaya suatu lembaga atau perusahaan, itu bukan tanggung jawab satu orang, bukan tanggung jawab satu department atau divisi, tapi tanggung jawab semua orang di dalam perusahaan itu. Tentu tapi, awalnya dimulai dari pimpinan tertinggi atau pemilik perusahaan, karena yang namanya budaya disebut dengan top down game. Itu adalah dimulai dari pimpinan tertinggi, diteteskan kepada manajer menengah, sampai kemudian seluruh pegawai. Demikian, Mas Daril. Oke, baiklah. Itu kunci bahasan kita pada minggu lalu. Nah, ini ada keterkaitannya dengan bahasan kita pada hari Rabu ini. Nah, karena hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang how organizational culture drive performance. Nanti kita bahas lebih spesifik di seberikutnya. Kami break sesaat, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Pak Eloy, bersabar sebentar ya. Nanti all up. Ini insight menarik akan diberikan dari Pak Eloy tentang bagaimanakah sebetulnya culture sejatinya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus, hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Teocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Teocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku Sebagai Founder and Master Teacher of TML Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda Terbatas untuk 100 seorang pendaftar pertama Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813-983-981-27 atau 0818-089-091-99 Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Bersama kami dalam program Smart Motivation Tentunya bersama dengan saya Daryl Adam dan juga Director of Capson Asia Servitama dan CSA Pak Eloy Zaluku Nah ini masih berbicara tentang Leadership and Culture Transformation sudah masuk ke bagian yang kedua ya dengan tema How Organisational Culture Drive Performance Tentunya ini mengacu kepada hasil stalking saya bersama dengan tim tentang aktivitas Pak Eloy Zaluku di Instagram Kalau nggak salah itu di tanggal 12 Agustus ya memberikan satu sesi seminar di Kementerian Hukum dan HAM Topiknya apa? Kepimpinan dan juga budaya ya? Kalau nggak salah Pak Eloy ya? Ya Nah ini yang menjadi sebuah materi bahasannya sepertinya tidak hanya tertutup untuk kalangan-kalangan tersebut saja tapi juga berkenan Pak Eloy membagikan secara menyeluruh terhadap smart listener semuanya di seluruh Indonesia Nah Pak Eloy, mungkin kalau kita lihat tentang apa yang pernah Pak Eloy sampaikan di seminar atau di event-event sesi motivasi tidak hanya di Kementerian dan juga di perusahaan lainnya kan ada satu hal yang menjadi sebuah pertanyaan besar Pak Eloy Sebetulnya kalau bicara masalah budaya Bagaimana sih Pak Eloy, budaya organisasi itu bisa menentukan kinerja dari perusahaan swasta nasional, baik yang multinasional, atau BUMN dan belum lama ini Pak Eloy juga sharing di Kementerian dan beberapa perintah lainnya Itu budaya organisasi itu seperti apa Pak Eloy? Ini sekeran banget ya Mas Daryl Kita harus kembali pada tahap awal dulu ya bahwa individu berakhlak atau individu yang efektif individu yang produktif itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin berakhlak pemimpin-pemimpin yang efektif atau produktif dan kemudian nanti pemimpin-pemimpin yang berakhlak efektif produktif ini itu kan mau dan mampu harusnya begitu kan ya menciptakan membangun budaya organisasi yang berakhlak efektif dan produktif sehingga ujungnya adalah kinerja terbaik kalau dia itu perusahaan swasta atau multinasional ya di situ ada angka-angka pencapaian setiap bulan atau setiap tahunnya dan tentu saja berhubungan dengan kesejahteraan karyawan kesejahteraan pelanggannya apalagi kalau kita bicara di BUMN kementerian dan lembaga pemerintah lainnya itu kan bicara melayani masyarakat Indonesia better life for all nah kenapa tadi saya menyebut berakhlak karena itulah core values yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh ASN kita sejak bulan Juli 2021 yang lalu sehingga seluruh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya itu sekarang tuh dituntut berusaha untuk membangun budaya berdasarkan core values berakhlak itu nah bernya dimulai dari berorientasi pelayanan hanya accountable dan seterusnya demikian Mas Dario oke berarti bisa dikatakan Pak Eloy kalau budaya kerja itu menentukan kinerja dari pegawai atau karyawan oh sangat-sangat justru justru itu yang kemudian menjadi fokus diskusi kita malam ini apalagi ya di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat ini ya Mas Dario persaingan semakin menggila perlambatan ekonomi tapi kita sangat ya kita rasakan ini lebih sempurna lagi dengan generasi Z yang beberapa referensi menyampaikan itu berarti orang-orang yang lahir sejak tahun 1995 artinya sekarang sudah usia 20 tahunan ke atas jadi yang termuda usia 9 tahun dan yang tertua itu usia 23 tahunan gitu artinya mereka sudah mulai masuk di bursa kerja nah generasi Z ya Mas Dario itu punya keunikan tersendiri itu karena mereka kan orang-orang yang bisa dikatakan teknologi safety atau sangat melek teknologi dan itu mempengaruhi cara mereka berpikir mereka itu berani bertanya kepada owner dari perusahaan ini perusahaan misinya dan visinya apa apa yang menjadi posisi dari perusahaan kita atau board of directors terhadap isu-isu tertentu misalnya pemanasan global misalnya atau bagaimana dengan hutan bagaimana dengan berbagai macam etika berbisnis dan mereka itu berani bertanya itu kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan mereka dengan mudah akan say goodbye sehingga semua ini memaksa pemilik perusahaan pemimpin organisasi dan lembaga pemerintahan juga untuk mau tidak mau harus berpikir lagi budaya kepemimpinan apa yang akan dihidupin dan budaya organisasi seperti apa yang akan dijalankan oke nah ini saya dari statementnya Pak Ewe tadi dengan keterlibatan dari generasi Z dan juga generasi- generasi merenial yang cerdas atau teknologi sehapi tadi kan otomatis berpengaruh ya terhadap kinerjanya nah bagaimana sih Pak Eloy budaya kerja itu bisa menentukan kinerja pegawai atau karyawan? ini bagus banget semua pemilik usaha ya Mas Dariel para pimpinan pasti pingin banget tuh punya anggota tim yang bukan hanya smart gitu bukan hanya pinter tetapi juga punya karakter yang diharapkan ya misalnya ya jujur ya kan ya rajin ya disiplin bertanggung jawab gitu kan ya dan itu ternyata gak didapatkan begitu saja kan Mas Dariel ya bahkan kalau kita lihat misalnya ya hasil dari employee engagement survey yang dilakukan oleh Galuk dan saya melihat nih dari Nike Asia saya baca itu terlihat sekali ya bahwa masih di bawah harapan gitu di bawah 15% lu pegawai yang disurvey termasuk di Indonesia, Filipin, Singapura, Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar, Malaysia itu yang employee engagementnya itu rata-rata masih di bawah 15% bahkan banyak yang di bawah 10% itu artinya apa sih kira-kira 1 dari 10 pegawai yang bangun pagi lalu merasa terlibat merasa happy dan memberikan potensi terbaiknya dalam pekerjaan itu menurut saya sih realita yang harusnya menggelisahkan semua pemilik bisnis, pemimpin organisasi dan pemimpin setiap lembaga pemerintah artinya secara fisik orang itu bisa ada di kantor atau bisa ngomong di aplikasi Zoom atau Google Meet tetapi sebenarnya dia tidak memberikan yang terbaik nah pertanyaannya why? nah kemudian kan sejak tahun 2005 saya memberikan training di berbagai organisasi mas dari apa sih yang diharapkan dari training-training seperti itu yang diharapkan adalah bahwa pegawai karyawan-karyawati seluruh tim akan bergabung akan memberikan yang terbaik tetapi kemudian saya belajar dari seorang wah ini saya sih berguru lah dari beliau ya Profesor Kostas Markides namanya saya juga pernah mention hasil pemikiran beliau beberapa waktu yang lalu disini di Radio Smart FM beliau ini Profesor Strategi dan Entrepreneurship di London Business School saya rangkum ya Mas Darin dan semua listeners sahabat TML yang apa yang beliau katakan mengenai hal ini ini kesimpulannya bahwa perilaku seorang karyawan perilaku pegawai tidak berubah dalam jangka panjang hanya karena disuruh atau ditasehati termasuk karena mengundang pembicaraan untuk memberikan training enggak enggak berubah dalam jangka waktu yang lama ya mungkin berubah sehari dua hari tetapi berharap selama 1 bulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun perubahan itu permanen tidak akan terjadi perilaku manusia hanya berubah jika kita menerapkan budaya kerja yang tepat melalui prinsip nilai dan insentif yang sesuai ini penting nih jadi ada prinsip nilai tadi saya menyebut berakhlak itu prinsip nilai yang dimiliki oleh ASM tetapi kemudian juga didukung oleh insentif yang sesuai di pembicaraan di seri-seri berikutnya kita akan membahas mengenai core values ini dan kenapa kok banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang punya core values tapi ternyata enggak kemudian menjadi budaya mereka punya core values di company profile ada core values di website bahkan ditempel di tembok-tembok kantor bahkan bisa ada tuh di yang disebut sebagai role banner tapi kok enggak bisa menjadi budaya kita juga akan bahasin video waktu yang akan datang kemudian dikatakan oleh Profesor Kostas Markides ada yang disebut sebagai insentif yang sesuai ini sangat penting tapi saya juga sudah siapkan di seri berikutnya insentif pun termasuk namanya performance evaluation mengevaluasi kinerja ada para pegawai itu juga banyak yang sudah ketinggalan zaman Mas Daril sehingga di seri-seri berikutnya kita akan bahas tetapi minimal beliau mengatakan begini singkatnya lingkungan organisasi atau budaya yang tepat adalah kunci perubahan perilaku para pegawai dalam sebuah perusahaan organisasi atau lembaga kuncinya ada di lingkungan atau budaya organisasi berarti bisa dikatakan kalau budaya atau organisasi itu sebetulnya mereka mempunyai strategi untuk mempertahankan karyawan yang potensial yang dimiliki oleh organisasi agar bisa loyal atau yang kita kenal dengan retensi ya itu adalah ujungnya itu adalah step berikutnya jadi setelah kita mendapatkan karyawan atau pegawai yang kita harapkan sesuai dengan karakter dan kompetensi tadi setelah dia masuk ke dalam perusahaan kita pertanyaannya adalah apakah dia bertahan apakah dia akan loyal karena ya kan kalau kita udah membentuk yang namanya mindsetnya bagus sikapnya bagus tapi ternyata setahun dua tahun dia pergi nanti kita akan bahas berapa besar kerugiannya karena perusahaan tidak mampu meretain khususnya ya star employee nya kita akan bahas Mas Dario baik jadi bagaimana sih sebetulnya budaya organisasi itu bisa menentukan retensi karyawan nanti ini untuk anda para pemilik bisnis dan juga para pemilik usaha wajib pemerhatikan jawaban file web setelah jika iklan komersial berikutnya kami akan segera kembali terima kasih 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 Theocentric Motivator Batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga Rp25 juta per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu, 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022, potongan hingga 80% dari investasi normal, syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813-983-981-27 atau 0818-0890-9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Spot Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Spot Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan beliau adalah Director of Capstone Asia Servitama dan CSA. Ini kita masih bicara tentang How Organisational Culture Drive Performance. Nah, kalau kita melihat statement terakhir Pak Eloy sebelum kita beri tadi, untuk menentukan pegawai yang loyal itu memang bukan waktu yang sangat cepat butuh proses, sehingga itu menjadikan sebagai sebuah bibit atau pupuk yang tetap harus dijaga demi keberlangsungan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tapi, kalau sudah dapat yang bagus, sudah loyal, eh, tiba-tiba 2-3 tahun pergi. Hanya gara-gara mungkin ada penawaran yang gajinya beda-beda tipis gitu loh. Nah, ini kan jadi PR sendiri gitu loh. Sehingga pertanyaan besar berikutnya adalah, bagaimana sih sebetulnya organisasi yang erat ketarikatannya dengan budaya itu mampu menentukan rekaji karyawan. Nah, sebelum itu Pak Eloy, boleh kita ke WhatsApp dulu ya? Sial! Ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari Ibu Elizabeth. Selamat malam Pak Eloy. Saya adalah salah seorang pemimpin organisasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan keluarga. Nah, untuk menentukan sebuah loyalitas, sepertinya mudah-mudah dan sulit-sulit. Itu yang saya rasakan. Mudahnya adalah ketika kita menuruti apa yang diinginkan oleh karyawan, semisal cuti atau mungkin juga fasilitas lain sebagai sebuah hak dan kewajiban kita berikan, mereka pun akan merespon dengan baik. Tetapi sampai kapan batasan kita tuh mau mengikuti apa yang diinginkan karyawan dan berharap agar mereka loyal? Perlukah menerapkan reward and punishment? Dan mana yang paling besar untuk diberikan? Apakah lebih ke reward-nya atau ke punishment-nya? Terima kasih. Wow, terima kasih. Bu Elizabeth, thank you. Inilah alasan kenapa saya tuh bersama dengan tim memutuskan untuk semakin serius dalam bidang leadership and culture transformation ini. Karena sejak tahun 2005 training di berbagai tempat, saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sama, which is so good, yes. hanya ternyata kita perlu untuk memahami bahwa loyalitas pegawai ternyata bukan tentang kita memberikan apa yang mereka mau terus-menerus. dan bahkan sudah bukan lagi mengenai reward and punishment. Galut melakukan research lagi dan beliau menemukan khususnya Gen Y dan Gen Z gitu ya. Apa yang mereka cari di tempat kerja? Justru adalah perusahaan. Itu yang paling pertama. Jadi tujuan perusahaan ini apa? Dan menarik ya Mas Daril, ada perusahaan-perusahaan keluarga yang kami bantu dan bahkan sudah usia 20 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun. Dan sekarang kalau ditanya, misi perusahaannya apa? Visi perusahaannya apa? Core valuesnya apa? Itu masih banyak yang gak jelas. Sekitar 3 bulan yang lalu, kami membantu sebuah perusahaan keluarga yang usianya sudah di atas 30 tahun. Dan baru pertama kali itulah kami membantu perusahaan ini untuk membentuk namanya core values. Yang menarik juga setelah dibuat core valuesnya, saya mengajak pimpinan pemilik perusahaan untuk mensosialisasikan core values itu dan sudah 3 bulan masih mikir-mikir. Karena budaya itu dibangun fondasinya adalah core values Mas Daril. Nilai inti. Nah kenapa? Karena begini Bu Elisabeth, katakanlah di sebuah perusahaan ada 100 orang. Masing-masing orang itu punya kebiasaan pribadi. Kebiasaan masing-masing. Kan tadi saya bilang, di level pribadi namanya adalah habits kebiasaan. Apakah dia disiplin? Apakah dia jujur? Apakah dia menghargai orang lain? Apapun suku, agama, dan tipe kepribadiannya. Dari mana datangnya habits atau kebiasaan pribadi ini? Dari informasi dan referensi sejak dia masih kecil. Sehingga antara karyawan nomor 1 dengan karyawan nomor 50 bisa beda banget kan kebiasaannya. Loh kok bisa beda banget Om Eloy? Ya karena informasi referensi yang diterima sejak mereka kecil kan berbeda. Lingkungan keluarganya beda. Pola asunya beda. Buku yang dibaca beda. Film yang ditonton beda. Sekolahnya di mana beda. Semua itu membentuk kebiasaan seseorang. Lalu bergabunglah dengan perusahaan keluarga. Katakanlah PT XYZ. Berarti di dalam perusahaan PT XYZ ada 100 orang karyawan, ada 100 kebiasaan. Jelas kenapa Pak Peter Drucker mengatakan yang namanya culture, its strategy for breakfast. Ibu Elizabeth bersama dengan seluruh pimpin dan di awal tahun atau di pertengahan tahun meeting selama 3 hari, membuat yang namanya ini loh, strategi terbaru kita untuk perusahaan kita. Untuk beradaptasi di tengah-tengah COVID, perlambatan ekonomi, inflasi dan seterusnya. Lalu disampaikanlah kepada para manager. Ternyata gak jalan Pak. Kenapa gak jalan? Karena orang-orang yang menerima strategi tadi gak siap. Kebiasaannya gak siap. Bahkan ketika Ibu Elizabeth mengatakan kita tuh harus disiplin loh. Yang namanya disiplin, definisi disiplin buat si karyawan A dengan disiplin karyawan nomor 10 itu beda. Makanya nanti dalam perjalanan ketika kita membahas mengenai how to-nya. Nah how to-nya itu ada drive namanya. Tapi salah satunya adalah kita mesti mendefinisikan. Yang namanya disiplin tuh definisinya apa? Untuk perusahaan XYZ. ketika kami membantu perusahaan yang lain sama core value-nya disiplin. Tapi definisinya jadi core value-nya sama disiplinnya bisa berbeda. Nanti di bawah disiplin muncul lagi namanya adalah perilaku. Nah hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat banyak pemilik dan pemimpin perusahaan. Aduh gue gak mau pusing deh. Yang penting cuan aja. Iya, iya, iya. So, Ibu mohon bersabar. Kita akan bahas ini satu per satu. Jadi, hasil-hasil resus yang ada sih justru bukan, bukan memberikan apa yang diinginkan oleh karyawan terus-menerus yang menjadi kunci loyalitas mereka. dan bukan juga dengan reward and punishment. Kita akan bahas lebih jauh nanti Mas Darwil. Oke, baik-baik. Kita single sedikit Pak Eway tentang tadi ya apakah budaya organisasi itu menentukan reaksi karyawan dan bagaimana jika memang iya jawabannya. Alright, alright. Saya akan sampaikan dulu ya hasil research dari orang bernama Julie Sillard. Beliau ini president of T.W. Mentor ya. T.W. Mentor. Yang beliau katakan talk over karyawan, keluar masuknya karyawan dalam sebuah perusahaan itu hal biasa. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang keluar, siapa yang masuk? Kalau jika kita selalu menggunakan tuh ada pemikiran tentang kemauan dan kemampuan. Kalau yang masuk ke dalam perusahaan kita level kemauan dan kemampuannya tinggi. Let's say kita menggunakan skala 1 sampai 10. Kemauan kerjanya, kemauan belajarnya level 7 dan 8. Kemudian mengikuti nanti level kemampuannya di level 7 dan 8. Oh, itu kita party Mas Dariru. Kenapa? Yang masuknya orang hebat. Yang keluarnya kemauannya level 3. Seluruh terlambat. Dikasih pekerjaan, ya deadline-nya selalu terlambat juga. Jadi kemauannya 3, kemampuannya 3. Waktu orang-orang ini keluar, nggak apa-apa. Yang jadi problem adalah yang masuk itu loh. Yang masuknya kemauan dan kemampuannya level 3, 4, 5 merah. Yang pergi, waduh Mas Dariru. Yang pergi itu star, bintang. Dan perginya ke kompetitor pula. Aduh! So, akhirnya Julie Sillard menemukan kerugian time over karyawan yang tinggi khususnya star yang pergi itu adalah 16% sampai 213% dari gaji pegawai tersebut. Artinya, kalau pegawai itu katakanlah UMR deh, UMP katakanlah udah 5 juta deh ya. perbulan. Maka kalikan 213% dari 5 juta itulah kerugian perusahaan. Kalau bisa? Karena untuk mendapatkan karyawan dengan pengalaman seperti dia. Pengetahuan seperti dia. Kemauan seperti dia. Di industri itu Mas Dariru gak gampang. Gampang. Jadi, ini penting untuk dipikirkan. karena sekarang ya untuk attracting talent untuk mengajak orang bergabung dengan kita itu aja udah susah. Kalau dia udah masuk pertanyaannya adalah segampang dan sesusah apa dia untuk pergi? Ini yang berperan adalah organisational culture bukan yang lain. Karena bahkan survei demi survei membuktikan orang-orang pergi meninggalkan perusahaannya alasan utamanya bukan gaji. Betul gaji memainkan peranan penting tapi bukan yang utama. Ternyata yang utama itu apa? Salah satunya karena mereka merasa tidak cocok dengan atasan langsungnya. Oke, kita balik dulu Pak Ewek. Nanti kita sambung lagi ya. Ini sekaligus memantahkan mitos yang beredar. Sekarang kan banyak perusahaan yang merasa kalau karyawan dong yang butuh perusahaan butuh uang kan butuh gaji kan butuh kerja kan tapi enggak juga. Ketika the star employee-nya sudah hilang wah siap-siap nih akan ada banyak goncaran-goncaran sehingga kompetitor akan merasa dia unggul satu poin jika si star employee pindah ke kompetitornya. Oke, bagaimanakah keterkaitan ini dengan budaya yang di dibahasan kita? Nanti kita fokuskan di sesi terakhir. Pak Eloy, sabar ya. Ya. Dulu silahkan. Mau santai, silahkan. Kami kembali setelah didaikan komersial berikut ini. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Teocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Teocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai founder and master teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 seorang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 091 99 Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Oke baik, terima kasih yang masih bersama kami dalam program Smart Motivation saya Dari Lada masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan hari kita masih bicara tentang budaya organisasi ya Wah, ini cukup gak nih untuk hari ini kita habiskan tema yang kedua ini Pak Eloy ya karena kita bicara tentang spesifik mengenai how organizational culture drive performance berarti sebenarnya harus ada simbiosis mutualis antara organisasi pemilik perusahaan secara pribadi dan juga bagaimana mereka memaintains dari people-nya atau SDM-nya nah, ini tantangan berat di zaman sekarang apalagi tadi Pak Eloy mengatakan bahwa di zaman sekarang GenC ini udah mulai memainkan perannya mereka yang mungkin tahu banyak hal sehingga agak sedikit berbenturan nah, Pak Eloy ini gak fair Pak Eloy kalau kita tidak membahas dari sisi pelanggan juga nah, kan setiap perusahaan itu pasti menghasilkan sebuah produk atau jasa dan di sana pasti ada pelanggan nah, kira-kira bagaimana Pak Eloy budaya organisasi ini bisa menentukan pengalaman dan juga otomatis mempengaruhi loyalitas dari pelanggan kita lihat dari sisi lainnya deh dari budaya organisasi silahkan Pak Eloy terima kasih, terima kasih Mas Dariel jadi smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada artinya pembahasan kita malam hari ini menjawab pertanyaan bagaimana sih budaya organisasi menentukan kinerja sebuah perusahaan entah itu startup family business swasta nasional multi nasional dan termasuk juga kinerja dari lembaga-lembaga pemerintah nah kalau kita tanya sebenarnya uang itu datangnya dari mana sih bagi suatu perusahaan datangnya dari customer tentu customer ada dua ada internal customer ada external customer yang kita bicarakan adalah external customer berarti yang belanja di tempat kita kita bisa bayar listrik kita bisa bayar gaji kita bisa ada budget untuk research and development kita bisa beli mesin-mesin baru kita bisa expanding ke luar kota ke luar negeri karena ada uang uangnya dari mana dari customer yang belanja di tempat kita ada seorang guru saya namanya Fred Lynch Held beliau ini dari Bain Company dan menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal judulnya Winning on Purpose artinya apa memenangkan pasar berdasarkan tujuan perusahaannya nah banyak perusahaan mas Dariel didirikan dan tujuan dari pendirinya adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan kita nanti akan melihat ada contoh bahwa ternyata tujuan untuk mendapatkan uang kekayaan sebanyak-banyaknya tidak bertahan dalam waktu lama kenapa? karena seseorang ketika dia ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dia akan tergoda untuk menghalalkan berbagai cara dan menghalalkan termasuk mengurangi kesejahteraan dari pelanggan jadi harusnya the primary purpose of a business should be to enrich the lives of its customers dalam bahasa indonesianya harusnya tujuan utama dari sebuah bisnis adalah mensejahterakan menolong memuaskan customer-nya ini tidak mungkin bisa terjadi kalau karyawan pegawai tim pekerja yang ada di perusahaan itu tidak terpuaskan dulu Mas Darian nah pertanyaannya kenapa kepuasan dan loyalitas customer penting karena when customers feel ketika customer merasa puas merasa senang dengan pelayanan karyawan pegawai di perusahaan itu they will bring their friends mereka akan mengajak teman-temannya atau minimal mereka akan repeat order excuse me akan belanja belanja lagi so itulah sebab kenapa semakin yakin saya bahwa membangun mentransformasi kepemimpinan di sebuah perusahaan dan itu berarti mentransformasi budaya adalah competitive advantage adalah keunggulan dan prioritas perusahaan saat ini Mas Darian ada sebuah kalimat yang menarik ini Mas Darian bahwa those with a good attitude always provide great service artinya orang-orang yang memiliki sikap berarti pegawai anggota tim karyawan karyawati yang punya pola pikir yang punya sikap positif dalam bekerja selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya kepada konsumennya pertanyaannya kembali kepada karyawan karyawati gimana ya supaya bisa mendapatkan pegawai yang punya pola pikir dan mindset yang positif ya tadi lingkungan kerja seperti dikatakan oleh Kostas Markides gak ada pegawai yang mau punya pola pikir dan sikap kerja yang baik karena disuruh-suruh dan dinasehatin bahkan bukan itu bisa didapatkan karena ada lingkungan organisasi yang baik nanti lingkungan organisasi yang baik pegawai yang sudah masuk eh bertumbuh berkembang eh kok mindsetnya berubah eh pola pikir kok jadi rajin kok jadi jujur nah seperti saya sampaikan di awal people individu yang jujur yang efektif yang produktif eh kemudian ketika dia dipromosikan menjadi supervisor menjadi manager menjadi leader eh kok dia jadi bagus ya orang-orang yang bagus ini loh kok budayanya jadi bagus ya termasuk apa termasuk service kepada customer jadi bagus demikian mas dari baik ini waktu kita gak cukup banyak pak eway jadi cukup lah ya 2 menit untuk kita ambil konklusinya dari segmen yang kedua pembahasan tentang organisasi silahkan pak eway silahkan pak eway yakin gak ada pertanyaan lagi mas dari uang statement aja komentar aja untuk dibacain komentarnya oke komentar aja ini dari pangkat nomor 13 221 132 sekian-sekian statement yang sangat luar biasa diberikan oleh pak eway zaluhu ini menyemangati saya untuk berorganisasi dan semoga tim kami juga mendengarkan oke terus dari irwan di jakarta menyimak dengan jelas apa yang dimasukkan oleh pak eway tentang kombinasi yang akurat antara pemilik perusahaan dan juga karyawan sehingga menghasilkan outcome yang sangat luar biasa yaitu loyalitas pelanggan kemudian pak monang menanyakan apa oh di set di youtube kan mas ya kami jawab langsung iya gitu oke positif ya 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 silahkan kita ambil konklusinya thank you thank you jadi semua listeners dan sahabat ya Mel kita sudah sampai di part yang kedua dan mohon doanya ya karena ini sebenarnya bagian dari materi buku saya yang terbaru oke yang masih dalam proses untuk diterbitkan di geramedia pustaka utama dan ya judulnya ya ini leadership and culture transformation dimana saya memotret bagaimana core values berakhlak di lingkungan ASN aparatur sipil negara kemudian core values akhlak di BUMN dan beberapa perusahaan suatu nasional dan multinasional itu dibangun berhasilkan mereka apa yang harus dilakukan dan hari ini kita baru saja membicarakan mengenai bagaimana sih budaya perusahaan menentukan kinerja dari perusahaan tersebut kalau kita bicara kinerja ya minimal kita bicara mengenai angka berarti keuntungan profitabilitas dari perusahaan itu maka sebagai penutup kinerja perusahaan itu datangnya dari customer yang puas dan loyal kan kita gak dapat uang kalau mereka gak puas dan mereka gak loyal dari mana datangnya customer yang puas dan loyal dan mau memviralkan kita ke teman-teman mereka datangnya dari karyawan-karyawati anggota tim pegawai supervisor manager leader-leader yang puas dan loyal terhadap produk merek perusahaan jasa servis yang ada di perusahaan tersebut dari mana datangnya orang-orang ini dari individu-individu yang memang produktif yang memang efektif mencintai pekerjaannya bangun pagi engage mau memberikan yang terbaik dari mana datangnya orang-orang ini budaya dan culture itulah sebab Edgar Shane mengatakan bahwa tugas utama semua pemilik dan pemimpin perusahaan atau organisasi adalah membangun dan mempertahankan budaya yang baik bukan strategi dulu strategi nomor dua yang paling penting justru adalah membangun dan mempertahankan mempertahankan lingkungan organisasi yang baik karena hanya lingkungan organisasi yang baik yang akan mengubah perilaku sumber daya manusia di perusahaan dan lembaga-lembaga demikian mas Dario ini akhir perbincangan kita kalau bicara tentang how organisasi culture drive performance semoga bermanfaat dan bagi anda yang tertinggal mendengarkan secara utuh anda bisa coba klik link youtube spark.fm dan anda bisa mendapatkan video-video banyak sekali inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh Pak Ewa Zaluku dan juga program-program yang lainnya kita akan kembali lagi pakai depan Telo ya saya Eloy Zaluku inspire people develop leaders and build organisasi culture sampai jumpa sampai jumpa terima kasih Eloy Zaluku founder and master teacher of TML Theocentric Motivation and Leadership kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022 jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat dilatih secara langsung oleh master teacher Eloy Zaluku dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Brave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022 dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022 potongan hingga 80% dari investasi normal syarat dan ketentuan berlaku segera daftarkan diri Anda ke 0813-983-981-27 atau 0818-0890-9199 Be the next certified Theocentric Motivator and Brave Sales Trainer terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!